Halo semuanya, kali ini aku akan berbagi tutorial cara membuat bunga tulip saat pangkar atau bunga tulip gembul dari plastik resek tanpa disetrika Oke langsung aja, let's go! Sebelumnya jika kalian suka, mohon like, komen, dan subscribe Oke yang pertama, siapkan plastik berwarna pink sebanyak 3 lembar berukuran 13 x 11 cm kemudian lipat dan gunting seperti ini Setelah itu, tengah dari masing-masing kelopaknya dibakar Kemudian kedua sisi dari masing-masing kelopaknya dibakar mengikuti garis sebelumnya Terima kasih telah menonton! Nah seperti ini hasilnya Mohon sediakan sebanyak 3 lembar Nah plastik berwarna merah ini berukuran 8 x 7 cm Sebanyak 3 lembar Nah untuk polanya ini sama persis seperti pola plastik berwarna merah muda tadi Dan ini siapkan kembali plastik berwarna merah sebanyak 1 lembar Lipat 2 dan gunting seperti ini Nah ini plastik untuk daunnya Aku menggunakan plastik hijau yang sudah disetrika Dan cara menyetrikanya bisa kalian tonton di video aku yang sebelumnya Dan ini menggunakan plastik hijau 2 lembar di bawah Satu lembar plastik hitam di tengah Dua lembar plastik hijau di atas Kemudian lipat dan gunting seperti ini Berukuran 14 x 4 cm Kemudian Tengah daunnya ini dibakar menggunakan korek gas agar membentuk tulang daun Dan setelah itu sisi daunnya ini dibakar dan ditarik secara perlahan Setelah itu siapkan kawat dan tempelkan putik yang sudah dibuat tadi Setelah putiknya terpasang kemudian susun dan tempelkan masing-masing kelopaknya Mulai dari kelopak berwarna merah Kemudian setelah itu kelopak berwarna pink Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Setelah itu kita lili tangkanya menggunakan kertas Setelah itu kita lili tangkanya menggunakan kertas Terima kasih telah menonton! Setelah dililit menggunakan kertas Kemudian lilit kembali menggunakan plastik berwarna hijau Setelah selesai Setelah selesai jangan lupa rapihkan menggunakan korek gas Kemudian siapkan kembali kawat dan dililit menggunakan plastik berwarna hijau Dan jangan lupa rapihkan menggunakan korek gas seperti ini Setelah selesai Setelah itu tempelkan menggunakan lem tembak di atas tulang daunnya Dan kemudian tempelkan kembali di bawah tangkai bunganya Seperti ini Nah ini aku udah siapin bunganya Yang pendek sebanyak 5 tangkai Dan yang panjang sebanyak 3 tangkai Oke saatnya mulai merangkai Dimulai dari yang tinggi di tengah Kemudian yang pendek-pendeknya di bawah di sisinya itu Dan ini cara menempelnya dililit menggunakan kawat sekuat mungkin Nah ini dia hasilnya bunga tulip gembul atau bunga tulip saat mekar ala tutorial Macimintun Terima kasih telah menonton channel ini Selamat mencoba Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton